Sebagian dari kita mungkin sudah paham bagian-bagian atau subab dari sebuah artikel jurnal Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, penelitian terkait, metode, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan Namun, tahukah Anda urutan menulis sebuah artikel jurnal tidak selalu diawali dari judul dan berakhir di kesimpulan? Para peneliti pemula umumnya akan memikirkan judul terlebih dahulu, kemudian abstrak atau pendahuluan, dan seterusnya Dampaknya, kalimat-kalimat dalam artikel mungkin akan berantakan, tidak ada relasi dengan paragraf atau bagian sebelumnya Bahkan penjelasan akan terkesan berbelit-belit dan membingungkan pembaca Konsekuensinya, meskipun kontribusinya bagus, akan menjadi hal yang kurang bernilai karena pembaca sulit memahami substansi artikel Lalu, bagaimana urutan menulis sebuah artikel jurnal yang baik? Silahkan simak video ini sampai selesai Jika Anda membaca sebuah artikel jurnal yang sudah terbit, banyak sumber yang menyarankan Anda untuk tidak membacanya berurutan mulai awal hingga akhir Hal ini juga berlaku pada urutan menulis artikel jurnal Setelah Anda membuat semua dokumen pendukung, Anda bisa mulai menulis hasil penelitian Anda pada sebuah draft artikel dengan urutan sebagai berikut Yang pertama, pendahuluan Pendahuluan merupakan bagian yang perlu Anda tulis pertama kali Karena Anda harus menjelaskan target pengguna atau user, pokok permasalahan, pengetahuan saat ini, dan kontribusi terlebih dahulu Apabila dibutuhkan, paragraf kontribusi dapat memberikan penjelasan singkat mengenai hasil dan validasinya agar lebih meyakinkan pembaca Pembaca akan mulai membaca dan memahami pendahuluan untuk memeriksa apakah artikel tersebut membahas permasalahan yang sama dengan yang mereka hadapi Selanjutnya, mereka akan membaca penjelasan singkat tentang kontribusi dan hasil untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan membaca dengan detail atau tidak Yang kedua, hasil dan pembahasan Setelah selesai menulis pendahuluan, Anda dapat melanjutkan menulis isi hasil dan pembahasan Anda harus menjelaskan dengan detail hasil dari penggunaan kontribusi yang telah Anda jabarkan pada bagian pendahuluan Pembaca akan memeriksa apakah hasil penggunaan kontribusi yang Anda jabarkan pada bagian ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan Jika sesuai harapan, mereka akan mulai membaca lebih lanjut mengenai metodenya Yang ketiga, kesimpulan Sebagian besar pembaca umumnya akan membaca bagian kesimpulan setelah membaca judul dan abstrak Namun, bagian pendahuluan dan hasil dan pembahasan yang sudah Anda tulis akan sangat membantu dalam menuliskan kesimpulan Bagian kesimpulan perlu Anda tulis dengan ringkas dan jelas karena bagian ini menjadi penentu apakah kontribusi sebuah artikel dapat membantu mereka Yang selanjutnya, mereka mungkin akan menuju ke bagian pendahuluan atau hasil dan pembahasan Yang keempat, metode atau metodologi Bagian metodologi, desain eksperimen atau sejenisnya memang sangat penting Bagian ini merupakan penjelasan detail bagaimana cara kerja dan kontribusi yang Anda tawarkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan Namun, sebagian besar pembaca akan mulai membaca dan memahami detail sebuah metode Apabila pemaparan pada bagian hasil dan pembahasan sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan Yang kelima, penelitian terkait Penelitian terkait merupakan bagian pendukung artikel Anda yang menjelaskan posisi kontribusi riset pada pengetahuan terkini Umumnya, pembaca tidak akan berlama-lama membaca bagian ini Kecuali mereka yang ingin melihat lebih detail tentang posisi kontribusi artikel Yang keenam, judul dan abstrak Memang benar jika pembaca akan membaca judul dan abstrak terlebih dahulu daripada bagian lain Namun, judul dan abstrak merupakan dua bagian yang harus Anda pikirkan dan tulis paling akhir Jika Anda memikirkannya terlebih dahulu, kemungkinan besar Anda akan sering mengubah-ubah bagian ini saat menulis bagian lain Hal ini akan menjadi sangat tidak efisien Dalam pengerjaannya, urutan menulis sebuah artikel jurnal pada bedoman ini merupakan tips bagi Anda yang masih seorang pemula Jika Anda sudah mahir dalam menulis artikel, maka panduan ini mungkin sudah tidak Anda perlukan lagi Sebagai catatan, menulis sebuah artikel jurnal membutuhkan dedikasi tinggi Tidak bisa dilakukan dengan asal Setiap hari banyak jurnal yang menerbitkan artikel baru Namun, jika kualitas kontribusi artikel tidak begitu baik Maka tidak ada orang yang akan menggunakan kontribusinya Oleh karena itu, jika Anda membutuhkan panduan untuk membuat setiap bagian dari artikel jurnal Anda bisa melihat video-video saya yang lain pada playlist paper writing tips and trick Selain itu, indowis.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah Untuk publis di jurnal nasional maupun internasional Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan Silahkan tinggalkan komen pada video ini Atau kunjungi website kami di indowis.com Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe Serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.